Intro Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat bertemu Di dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margo Yudhan pagi ini Sebelum kita menerima renungan pada pagi hari ini Dan memulai kegiatan pada hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Kami datang dengan segala ucap puji syukur Karena kasihmu Tuhan telah berkenan menyertai kami pada hari-hari yang telah kami lalui hingga saat ini Engkau telah mengizinkan kami untuk bangun pada pagi hari ini Dan lebih daripada itu engkau memperbolehkan kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya Tuhan berkenan mengkuduskan hati dan pikiran kami Sehingga kami layak mendengarkan firmanmu Dan firmanmu akan menuntun kehidupan kami pada hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pada renungan sapaan pagi hari ini Kami akan mengambilkan judul yaitu Persembahan yang luar biasa Persembahan yang luar biasa Ayat yang akan kita renungkan yaitu Lukas pasal 7 Lukas pasal 7 Ayat 37 sampai 38 Yang demikian Ketika perempuan itu mendengar Bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam Berisi minyak wangi Sambil menangis Ia pergi berdiri di belakang Yesus Dekat kakinya Lalu membasai kakinya itu Dengan air matanya Dan menyekanya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu Bapak Ibu yang terkasih Kalau kita lihat cerita ini Kita bisa melihat bahwa Apa yang dilakukan perempuan ini Telah melewati batas suatu kewajaran Melewati batas kewajaran Mengapa? Kita lihat ketidakwajaran dan ketulusan sang perempuan ini Yang pertama Sang perempuan Datang kepada Yesus dengan tangisnya Dan air yang keluar dari mata sang perempuan Sangatlah banyak Ini terlihat karena dalam cerita tersebut Dikatakan bahwa Air matanya Itu digunakan untuk membasuh kaki Tuhan Yesus Kemudian yang lebih hebat lagi Setelah menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya Sang perempuan ini Masih bertindak lanjut Kalau kita lihat bahwa Rambut merupakan sebuah mahkota Dari seorang perempuan Dan mahkota ini oleh sang perempuan Digunakan untuk menyeka kaki Tuhan Sampai kering Perbuatan sang perempuan Tidak hanya berhenti disini Kita lihat bahwa sang perempuan Terus masih menciumi kaki Tuhan Menciumi kaki Tuhan Setelah itu baru meminyai Dengan minyak wangi Ini adalah suatu perbuatan Yang melampaui batas kewajaran Suatu persembahan seorang perempuan Yang total Kita lihat Perempuan itu meminyai kaki Tuhan Yesus Dengan minyak wangi Ya, dengan minyak wangi Persembahan juga merupakan hal yang Melampaui batas Perempuan ini mempersembahkan Sesuatu yang Melampaui batas juga Mengapa? Karena dia meminyai dengan minyak wangi Yang mahal Dan mewah Bernilai tinggi Mulia Dan seterusnya Dan itu Dipersembahkan Untuk Tuhan Yesus Kalau melihat persembahan Sang perempuan ini Bapak Ibu Kadang saya Teringat Dengan lagu Waktu masih Kecil Waktu masih sekolah minggu Persembahan kami Persembahan kami Persembahan kami Persembahan kami Senang 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 Hati Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara Ada kata Sedikit Sekali Ya Sedikit Sekali Tentang sedikit ini Kami Saya Pribadi juga Ingat Suatu cerita Waktu Sekolah minggu Yaitu Yesus Memberi Makan Lima Ribu Orang Pada saat Hari mulai Gelap Orang Masih Banyak Sang Murid Usul Kepada Tuhan Supaya Orang Ini Suruh Pergi Suruh Menglinap Karena Ini Tempatnya Suci Tapi Tuhan Mengatakan Memberikan Perintah Berilah Makan Apa yang dilakukan Murid 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 Mengatakan Disini Hanya Ada Lima Roti Dan Dua Ikan Sedikit Lima Roti Dan Dua Ikan Tapi Dari Lima Roti Dan Dua Ikan Ini Dispersembahkan Kepada Tuhan Dan Tuhan Memberkati Akibatnya Dari Berkat Tuhan Lima Ribu Orang Bisa Makan Kenyang Dan Masih Sisa Dua Belas Bakul Itu Cerita Pada Saat Saya Masih Sekolah Minggu Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Di Masa Pandemi COVID-19 Ini Ternyata Juga Membuat Orang Banyak Mengalami Penderitaan Banyak Banyak Sakit Banyak Yang Meninggal Banyak Yang Mengalami Kekurangan Banyak Mengalami Masalah Ekonomi Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kondisi Ini Ternyata Juga Tidak Luput Mengenai Keberadaan Gereja Ternyata Gereja Juga Mengalami Kena Dampak Pandemik COVID-19 Termasuk Gereja Kita Yang Kita Cintai Kita Lihat Ibadah Kita Lewat Online Sehingga Tidak Bisa Bertatap Muka Atau Pada Saat Kita Hadir Dibatasi Dengan Kapasitas Tertentu Akibatnya Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kalau Perjumpaan Ibadah Kita Dikurangi Dan Karena Ini Menjaga Progres COVID-19 Berakibat Juga Bahwa Perkumpulan Untuk Pengumpulan Persembahan Otomatis Juga Berkurang Sementara Keperluan Pembiayaan Untuk Kegiatan Gereja Terus Berjalan Bahkan Untuk Kegiatan Tiap Bulan Gereja Harus Tombok Suatu Pertanyaan Yang Kadang-kadang Kita Bisa Ngelus Degel Apakah Mungkin Suatu Saat Gereja Suatu Saat Gereja Akan Bangkrut Pertanyaannya Apakah Mungkin Suatu Saat Gereja Akan Bangkrut Kita Harus Yakin Dan Percaya Bahwa Tuhan Yesus Sang Raja Gereja Gereja Pasti Tidak Akan Membiarkan Itu Dan Kita Sebagai Anggota Gereja Juga Tidak Membiarkan Itu Pandemi Covid Covid 19 Boleh Berjalan Dan Semakin Berkurang Sementara Tuhan Juga Memperintahkan Kita Bersyukurlah Bersyukacitalah Setiap Saat Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Kita Melihat Persembahan Dari Seorang Perempuan Yang Mendengar Berita Tuhan Yesus Persembahan Yang Sangat Total Marilah Kita Mengikuti Jejak Sang Perempuan Mungkin Keadaan Kita Masih Minim Mungkin Keadaan Kita Masih Kurang Tapi Percayalah Kalau kita Bersyukur Dalam Segala Perkara Dalam Hal Ini Kita Mau Mempersembahkan Mempersiapkan Persembahan Kepada Tuhan Saya Yakin Yang Kecil Itu Akan Menjadi Besar Dan Tuhan Sini Berfirman Kepada Kita Dan Tuhan Akan Menjadi Gembala Kita Seperti Pemasmur Mengatakan Tuhan Adalah Gembalaku Takkan Kekurangan Aku Ia Membaringkan Aku Di padang Yang Berumput Dan Hijau Ia Membimbing Aku Ke Air Yang Tenang Menyegarkan Jiwaku Amin Tuhan Memberkati Kita Tuhan 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 Tuhan